Bapak Ibu Saudara Saudari yang dikasih Tuhan Salam sukacita bagi kita semua pada hari Rabu Pekan Biasa yang kedua Hari ini adalah hari pertama pembukaan Pekan Doa Sudunia untuk Persatuan Umat Kristiani Saudara Saudari yang dikasih Tuhan Peristiwa penyembuhan orang yang lumpuh tangannya Dalam bacaan Injil yang kita dengarkan hari ini Yang dilakukan Yesus pada hari Sabat Adalah peristiwa penegasan tentang Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat Secara amat provokatif Yesus membentangkan penyembuhan Bahkan kuasa untuk mengampuni dosa dihadapan para penentangnya Yakni orang-orang farisi Yesus dengan tegas menunjukkan wujud belas kasih kerahiman Allah bagi manusia Pada diri Yesus seperti inilah setiap orang bisa menemukan cinta imamat Melkisedek Ia adalah imam abadi Tuhan atas segala sesuatu Jaminan dan penentu keselamatan dalam kasih Allah yang maharahim Saudara Saudari terkasih Dari bacaan-bacaan suci hari ini Kita diajak untuk merenungkan satu poin penting Marilah kita membangun persatuan umat kristiani Dan menjadikan Yesus sebagai jaminan hidup kita Dalam kehidupan kita sehari-hari Saudara Saudari terkasih Kita tutup permenungan ini Dengan doa Pekan doa sedunia Persatuan umat kristiani sedunia Untuk hari yang pertama Tuhan engkau memanggil umatmu dari perbudakan menuju kebebasan Beri kami kekuatan dan keberanian Untuk mencari mereka yang membutuhkan keadilan Bimbinglah kami untuk memenuhi kebutuhan Dan memberikan bantuan kepada mereka Dan melalui roh kudus Engkau kumpulkan kami ke dalam satu kawanan Yesus Kristus Sang Gembala kami Amin Amin